Selamat menikmati Nah kalau kalian sekolah minggu beribadah kepada Tuhan itu adalah bukti kalian mengasihi Tuhan Anak-anak minggu ini kita masih belajar tema kasih Kita akan belajar untuk mengasihi sesama Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dulu Ikuti Ibu Eka ya Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku mulai sekarang Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku selama-lamanya Yesus disalip mati bagiku hapuskan semua dosaku Dan jadi anak Bapak surgawi ku mengasihi Tuhan dan sesamaku mulai sekarang Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku selama-lamanya Sekali lagi kita belajar lagi lagunya Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku selama-lamanya Yesus disalip mati bagiku hapuskan semua dosaku Dan jadi anak Bapak surgawi ku mengasihi Tuhan dan sesamaku selama-lamanya Seperti ujian yang sudah kita berdoa Kita mau mengasihi sesama Mari kita berdoa Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih untuk hari ini Terima kasih untuk kesehatan dan sukacita yang Tuhan berikan Sekarang kami akan belajar firman Tuhan Kami mau belajar untuk mengasihi sesama Tuhan tolong pimpin dan berkati kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Matius pasal 22 ayat 39 B Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Anak-anak Mengasihi sesama adalah bukti kita mengasihi Tuhan Nah Tuhan ingin supaya kita anak-anaknya mau mengasihi sesama Siapa saja itu sesama kita Tuhan ingin Agar kita mengasihi keluarga kita Mengasihi teman-teman dan mengasihi semua orang Kalau kalian mengasihi teman Kalian akan memperhatikan teman Akan mendengar ceritanya Mendengar keluhannya Kalian akan bermain bersama Dan berbagi bersama dengan teman-teman Nah saat berteman Tidak hanya berteman dengan orang yang kita sukai saja Tidak hanya berbagi makanan sama orang yang kita senangi Tidak hanya bermain dan berteman dengan orang yang mau baik dengan kita Tetapi kita mau mengasihi semua orang Mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan Mengasihi semuanya Yang berkulit putih Yang berkulit coklat Yang matanya bulat Yang matanya sipit Yang rambutnya lurus Rambutnya keriting Yang badannya kecil Badannya besar Kita harus mengasihi semuanya Di dalam Alkitab Ada sebuah contoh Nah saat ada seorang Yerusalem Yang berjalan Ingin menuju ke Yeriko Di tengah perjalanan Orang itu mengalami musibah Dia dirampok Dia dipukul Sampai dia terjatuh Dan dia tergeletak di pinggir jalan Lalu Ada seorang imam Yang lewat di situ Imam itu melihat orang yang terjatuh itu Tapi membiarkannya saja Tidak menolongnya Lalu Datang juga seorang Lewi yang lewat di situ Dan hanya melihat orang yang terjatuh itu Tanpa menolongnya Kemudian Datanglah seorang Samaria Orang Samaria Itu orang yang belum percaya kepada Tuhan Orang Yahudi Tidak bergaul Tidak berteman Dengan orang Samaria Karena Orang Yahudi menganggap Orang Samaria itu Belum percaya kepada Tuhan Tapi Saat orang Samaria itu Melihat orang yang tergeletak itu Dia menolongnya Membersihkan lukanya Mengangkatnya Dan membawanya ke penginapan Untuk diobati Orang Samaria itu Mengasihi orang Tanpa membeda-bedakan Nah anak-anak Kita juga mau belajar Seperti orang Samaria itu Saat kita berteman Tidak pilih-pilih teman Kita mau berteman Dengan semua orang Meskipun kita berbeda Dari teman kita Kita harus tetap Mengasihinya Itulah Perintah yang Tuhan berikan Kepada kita Sebagai bukti Kasih kita kepada Tuhan Sekarang kita mau Mengasihi sesama Mengasihi semua orang Tanpa membeda-bedakan Sekarang Kita ucapkan kembali Ayat hafalannya Matius Pasal 22 Ayat 39 Kasihilah Sesamamu manusia Seperti Dirimu Sendiri Matius Pasal 22 Ayat 39 Kasihilah Sesamamu Manusia Seperti Dirimu Sendiri Nah Sekarang Ayo Kita mau terus Belajar Untuk mengasihi Semua orang Tanpa Membeda-bedakan Nah Kita akan Memuji Tuhan dulu Yesus Cinta semua Anak Semua Anak Anak Di dunia Puning Putih Dan Hitam Semua Dicinta Tuhan Yesus Cinta semua Anak Di dunia Yesus Cinta Semua Anak Semua Anak Di dunia Mata Bulat Dan Sipit Semua Di cinta Tuhan Yesus Cinta semua Anak Di dunia Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Sudah menolong kami Dalam belajar Firman Tuhan Tolong kami Agar kami Mampu Mengasihi Semua orang Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Anak Anak Ayo Kita mau belajar Untuk terus Mengasihi Sesama kita Tuhan Yesus Memberkati